hai oke teman-teman balik lagi dengan cma di game growtopia di video kesempatan kali ini cma mau berbagi tutorial gimana sih cara dapetin puri timun cake di event Harvest ini teman-teman ya Nah sebelum kita ke tutorial cara mendapatkan puri timun cake ini demo ngasih saya tahu dulu bahwa puri timun cake ini dia berfungsi kalau kita makan dalam waktu lima menit itu bisa mempermudah mecahin handside buat yang belum tahu handside itu apa kalian bisa klik di bagian kanan atas nah enzat ini kalau kita pakai simpelnya itu kayak fuel bisa pecah gitu ya Nah kalau dengan makan puri timun cake ini nanti dalam waktu lima menit itu handside itu bakal lebih cepat pecah atau bisa dibilang kalau headsetnya pecah kita bisa dapet item jadi mempersikat waktu kita ya Nah itu fungsi dari puri timun cake Nah kalau fungsi yang lain sebenarnya banyak puri timun cake ini menurut cma salah satu item yang dibutuhkan untuk membuat item yang lebih rare lagi karena dibutuhinya enggak cuman satu ketika bikin satu item temen-temen jadi kebanyakan dari item rare yang dibikin itu membutuhkan puri timun cake ini jadi kurang lebih seperti itu ya langsung aja ya nah disini untuk cara dapetin puri timun cake cuman bisa didapetin di event Harvest Fest kenapa cma bisa bilang gitu karena kalian harus punya yang namanya Harvest Bless dan disini cma bakal beli dulu oke sebelumnya cma bakal buka beberapa ya sebelumnya cma udah punya 19 dan cma disini punya 20 nah event Harvest Fest ini bisa beli Harvest Moon Blast dan kalian bisa dapetin puri timun cake ini ya dari Harvest Moon Blast kalau Blastnya ini mungkin bisa dibeli di luar event tapi setau caima untuk dapetin puri timun cake nya itu harus waktu eventnya sih nah langsung aja ya caranya kita langsung bikin war baru dulu dulu yang belum pernah dimasukin orang ya tema bakal persiapan persiapkan SL dulu ya ya SL Oh bentar-bentar cma butuh jamed nah oke teman-teman disini cma nya pin Harvest Moon Blast 20 signal jammer 20 sama HL ya semuanya kalian bisa pakai wl saran caima sih pakai wl ya habis itu damet enggak wajib yang penting kalian tutup aja sih wordnya langsung aja kita ngeblast pakai Harvest Moon Blast dulu temen-temen nanti cma bakal jelaskan disana ini udah caima blast satu kurang lebih kalian kalau ngeblast ini ya apa Harvest Moon Blast kalian bisa dapet pohon-pohon random dari pohon-pohon ini kalian bisa dapetin puri timun cake dari pohon yang namanya cherry blossom tri-tri kok tri-tri gitu ya Oke kurang lebih ini ya jadi dari satu word ini sebenarnya itu enggak banyak cuman beberapa pohon nih kita bisa cek ya kita dapet tujuh ya langsung aja ya kita panen nah ini temen-temen nih bisa kalian lihat ya dari pohon blossom apa sih namanya blossom ya itulah ya nah ini blossom nah ini dilihat ya dapet ya tuh bener kan dari panen bisa dapet oke udah keambil semua ya berapa kita dapat ya dapet satu doang ya dari panen emang bisa dibilang itu item rare sih gitu nah disini cma ada 20 ya cma bakal belasin 20 Blast Harvest Moon Blast ini ya dan kita kumpulin pohon cerinya dan kita break sekalian aja gitu ya oke cma bakal percepat aja temen-temennya oke di war kedua kita enggak dapat purity mooncake dari Harvest tapi kita dapat wih dapat 23 ya tadi kan 22 sekarang 43 jadi dapat 23 mantap sih kita lanjut next work hai 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 oke dapat lagi di sini tadi kita dapat nah dari arvest doang ya 20 Harvest Moonblast kita dapat 11 puri timun cake by the way ini random ya sekali lagi ini random nggak pasti 11 juga dari 20 flashnya bisa lebih banyak bisa lebih dikit ya ini random jadi dari 20 Harvest Moonblast saya ma dapet cari blast semtri sebanyak 336 nah dapat segitu temen-temen ya kemudian disini tadi cma juga dapet setnya sih berapa ya nah ini dapat 11 set ya saran cma ya ditanam sih nanti kita break lagi sampai benar-benar habis ya benar-benar habis ya disini cma pengen nge-break dulu aja cewek bakal break sebentar ya bing di B gi J um abis ya abis ya selamat menikmati nah oke teman-teman seperti yang kalian tadi lihat ya saya waktu panen itu ada kemungkinan dia bisa dapetin puri timun cake jadi cara dapetin mu puri timun cake itu dengan cara Harvest cherry blason tree bukan dari nge-break ternyata ya ya iya sih balutnya di break untuk dapetin set habis itu dipanen nah kurang lebih seperti itu ya dari 20 bless cma dapat 11 itu dari Harvest saja ya dari Harvest dari langsung 20 word nih langsung cma harvest dan dapat 11 ya itulah cara mendapatkan puri timun cake harganya murah sih sebenarnya enggak murah-murah amat tapi okelah cma tadi ngabisin berapa gem kalau 20 harga listurnya berapa 10.000 ya satunya 10.000 kan 20 biji itu dikali 10.000 200.000 bugem itu sekitar kurang lebih 1dl yang tampang aja 1dl dan ya dapat 11 sebenarnya bisa dapat lebih sih kalian harus tanam lagi cari blason tree nya dan kalian panen tanam panen sampai bener-bener setnya ini habis dan itulah cma nggak bakal lanjutin ini sampai habis karena inti dari video ini gimana sih cara kita dapetin puri timun cake dan ya simpelnya caranya dengan Harvest cherry blossom tree set temen-temennya Oke mungkin videonya sampai sini aja sampai jumpa di next video dan ya semoga bermanfaat enjoy the video dan see you